Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ketemu lagi di Syihab-Syihab Ramadhan. Saya dan Abiku Reshihab, hari ini Abiku Nana mau belajar soal surah An-Nasr. Jadi seperti teman-teman tahu, kita bergantian membahas surat-surat pendek, Abiku, supaya ketika kita sholat, dan saya yakin yang sholatnya banyak menggunakan surat-surat pendek, seperti saya, insya Allah mudah-mudahan bisa lebih paham maknanya. Insya Allah. Abiku An-Nasr ini juga salah satu surat favorit, karena pendek cuma tiga ayatnya, izah ja'an nasrullahi wafat, itu biasanya kita bilangnya ini surat izah ja'ah. Apa sebetulnya, Bi? Kita mulai dari tujuan dan makna utama dari surah ini. Jadi surah ini berbicara tentang janji Tuhan yang pasti. Bahwa suatu ketika akan diperoleh kemenangan yang bersumber dari Allah dan akan terbuka kota Mekah. Itu satu, jadi berita gembira. Yang kedua, berita sedih. Karena di sini disyaratkan bahwa tugas Nabi itu sudah selesai, sehingga beliau tidak lama lagi akan wafat. Kita lihat sekarang, dengan demikian tujuannya bergembiralah menyambut kemenangan, yakinlah bahwa kemenangan itu bersumber dari Allah bukan karena usaha. Hams sendiri. Sendiri. Dan bersiap-siaplah selalu untuk menghadapi kematian dengan mendekatkan diri pada Allah. Itu tujuan dari surah. Ketika surah ini datang, Nabi langsung menangkap isyarat itu sebagai isyarat bahwa usianya akan... Nabi pasti ditangkap sebab sahabat-sahabatnya pun itu. Sendiri. Nah, Ubakar antara lain berkata pada Nabi. Agaknya ini, apa namanya, Taudi, agaknya ini berita tentang akan kepulanganmu. Nabi berkata benar. Kapan surah ini turun? Surah ini, ada yang berkata surah ini turun tiga bulan sebelum Nabi wafat. Ada juga yang berkata sebelumnya. Namun yang jelas bahwa dia turun sebelum terbukanya kota Mekah. Kota Mekah itu terbuka pada bulan Ramadan. Terbuka ini maksudnya apa? Maksudnya dikuasai. Itu Fatah. Oke, tapi terangkan apa arti Nasr dan apa arti Fatah. Nasr itu pada dasarnya adalah mengalahkan musuh. Tetapi mengalahkan musuh belum tentu kita kuasai negerinya. Maka Al-Fatah artinya terbuka kota Mekah itu. Karena biasanya kota itu tertutupi, terbentengi supaya tidak dimasuki lawan. Maka Al-Fatah terbuka artinya terbuka kota itu artinya dikuasai kota Mekah. Iza ja'a nasrullahi wal-fatah. Iza. Iza itu digunakan oleh Al-Quran untuk sesuatu yang akan datang tapi pasti. Berbeda dengan in. In kita terjemahkan juga biasa apabila atau jika. Diwajibkan kepada kamu apabila datang kepada kamu tanda-tanda kematian. Dan tanda-tanda itu pasti datang. Apabila kamu meninggalkan harta benda. Dan meninggalkan harta benda sebelum mati itu tidak semua orang meninggal. Jadi dipakai in. Pakai in karena belum pasti. Pasti. Kalau law, juga dalam bahasa Indonesia. Law, walau. Law itu artinya sesuatu perandaian yang tidak mungkin terjadi. Walau kamu menangis darah. Menangis darah itu tidak mungkin. Law kana abi hayan seandainya ayahku masih hidup. Ayahnya sudah mati. Itu dipakai law. Jadi Allah menjanjikan. Dan janji ini pasti dan itu terbukti. Zajak anasulullahi wal-fat. Wa ra'aytan nasihid khuluna fiji nikahiyahu wajah. Kamu melihat orang-orang datang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Jadi memang waktu Fathimakka itu. Orang silih berganti datang perorangan. Atau berombongan. Atau suku-suku. Untuk menyatakan bahwa mereka memeluk agama Islam. Dan mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi. Abiku bagaimana membedakan terjemahan bahwa ini kalimat Allah ke Nabi Muhammad dan kalimat Allah ke umatnya secara keseluruhan. Karena kalau di sini kan diterjemahkan engkaunya Nabi Muhammad. Engkau telah melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Memang secara tradaksional itu tunggal. Hanya karena beda. Ra'ayta tunggal. Engkau melihat. Kalau ra'aytum jamah. Dan kalau tunggal itu pasti berbicaranya ke Nabi Muhammad. Bisa berbicara kepada Nabi Muhammad secara pribadi atau sebagai rasul. Bisa juga kalimat itu ditujukan pada Nabi. Tapi maksudnya umatnya. Misalnya. Ya yuhan nabiyu idha tallaktumun nisa. Wahai Nabi. Kalau kamu menceraikan istri-istri kamu. Panggil wahai Nabi. Tapi Nabi tidak menceraikan istrinya. Jadi ini dalam kedudukan beliau sebagai pemimpin masyarakat. Untuk disampaikan kepada umatnya. Oke. Berbondong-bondong. Oh iya. Disebutkan manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Kenapa berbondong-bondong? Biasanya kan mereka satu persatu datang. Tidak. Ini berbondong-bondong pada saat itu datang. Yang pertama. Mereka. Masyarakat Mekah. Yakin persis bahwa Ka'bah itu dilindungi Allah. Mereka punya pengalaman dengan tentara Abraha yang ingin meruntuhkannya. Allah melindunginya. Sehingga mereka yakin bahwa siapa yang menguasai kota Mekah ini, menguasai Ka'bah, itu berarti didukung Tuhan. Dan karena Nabi Muhammad masuk menguasai kota Mekah, mereka yakin bahwa ini adalah utusan Tuhan. Lalu mereka lihat juga bagaimana penampilan Nabi, akhlak Nabi, bagaimana waktu orang-orang yang pernah menganiaya beliau itu datang, terus menyerahkan diri, Nabi berkata, Pergilah kamu silahkan kemana saja kamu mau pergi. Kalian bebas dan sebagainya. Jadi keyakinan yang ada di dalam hati mereka tentang anugerah Allah ini, serta akhlak Nabi Muhammad itu menjadikan mereka yakin, oh ini pasti Rasul. Maka berbondong-bondonglah orang masuk dalam agama Islam. Dan itu memang terjadi? Dan itu terjadi. Itu terjadi. Sejarah menunjukkan seperti itu. Tiga bulan sebelum Nabi wafat? Tiga bulan sebelum Nabi wafat turun. Dan peristiwa masuknya orang itu pada waktu dikuasainya kota Mekah. Di bulan Ramadan itu tadi. Di bulan Ramadan. Oke. Kemudian ayat ketiga-ketiganya, Nabi. Pertanyaan sekarang. Oh ada pertanyaan, Nabi bilang. Spesifik di sini, teman-teman netizen bertanya. Spesifik soal surah ini, Nabi, Anda bacakan pertanyaannya. Dan teman-teman kalau yang ingin bertanya seperti biasa selalu bisa mengirimkan pertanyaan. Ini Nabi, kenapa dalam anasar Rasulullah diperintahkan untuk tasbih dan istighfar setelah kemenangan? Bagus, bagus. Iya. Pertanyaan yang bagus dan jawabannya begini. Kita menemukan ada ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan bagaimana sulitnya, bagaimana petaka silih berganti yang dihadapi oleh pejuang-pejuang kebenaran. Sampai-sampai di ayat itu ada dikatakan, Wazul zilu. Mereka itu goncang, digoncangkan ke kiri dan ke kanan. Hatta yakul rasul waladzina amanu ma'ahu matahan rasulullah. Sampai-sampai rasul. Boleh jadi rasul-rasul yang lalu. Atau boleh jadi Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang bersama beliau itu bertanya, kapan ini kemenangan datang. Jadi bisa jadi sebelum ini sudah terlintas di dalam benak dan hati. Wah ini kok lama benar wahi Tuhan, kenapa kamu begini dan sebagainya. Keluhan yang beri kesan tidak menerima dalam dua tanda peti itulah yang dituntut agar supaya kamu istighfar. Minta ampun atas itu. Bisa jadi juga perintah istighfar dan tasbih ini disebabkan karena apa namanya, karena boleh jadi kalau orang menang itu ada keangkuhan. Singkirkan keangkuhan itu dengan mensucikan Tuhan tidak menisbahkan padana sesuatu yang buruk dan mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Karena afah Tuhan maha penerima tobat dan ini isyarat bahwa engkau segera akan wafat. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan pemeliharamu dan memohonlah ampunan kepadanya sesungguhnya dia adalah maha penerima tobat. Ya, itu surah. Terima kasih ya Biko. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.